Assalamualaikum, hai sobat ketemu lagi dalam Sobat History Channel Dalam video kali ini kita akan membahas peristiwa penting pada masa kerosulan Muhammad S.W.W Sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya Supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah S.W.W Dari lahir hingga mendapatkan wahyu Kali ini kita akan membahas perjuangan dakwah beliau yang selalu mendapat penolakan dari kaum Afir Quraish Lantas bagaimanakah perjuangan dakwah bagi Narasul? Untuk lebih jelasnya yuk kita simak videonya Dakwah Rasulullah Seperti yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad juga melakukan dakwah untuk mengenalkan Islam Dakwah pertama yang dilakukan oleh nabi adalah kepada keluarga terdekat yaitu Bani Hashim Ketika dakwah dilakukan secara terang-terangan Mendapatkan pertentangan keras dari kaum Quraish Banyak kaum yang menilai bahwa nabi Muhammad sudah gila bahkan sampai dilempari batu dan kotoran Ketubuh nabi yang paling keras menentang adalah Abu Jahal dan pamannya Abu Lahab Banyak yang khawatir jika dakwah yang diajarkan oleh nabi Muhammad akan merusak penyembahan berhala yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang Bahkan tidak jarang kaum Quraish yang ingin membunuh nabi Muhammad Ada juga kaum yang rela memberikan uang kepada Abu Talib agar Rasul wafat Dan banyak rencana-rencana pembunuhan yang melibatkan orang luar sampai pemboikotan Bani Hashim Hijrah ke Habasyah Hijrah ke Habasyah juga terkenal dengan hijrah pertama Merupakan hijrahnya sekelompok muslim Mekah ke Habasyah Untuk melepaskan diri dari kezoliman dan penindasan kaum musyrikin di tahun-tahun pertama Hijrah ke Habasyah terjadi dalam dua tahapan atas perintah nabi Muhammad s.a.w. Pada fase pertama, 11 pria dan wanita muslim termasuk Usman bin Afan dan istrinya Rukayah binti Muhammad Pada fase kedua, 83 orang berhijrah dibawah ke pemimpinan Ja'far bin Abi Talib yang dilakukan secara diam-diam Kaum Quraish masih berusaha mengembalikan mereka ke kota Mekah dengan mengirim Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah ke Habasyah Tetapi Najasyi, Raja Habasyah setelah mendengar perkataan Ja'far bin Abi Talib menolak untuk mengembalikan kaum muslim Sebagian dari kaum muslim meninggal di Habasyah dan sebagian lagi telah memiliki anak Abdullah bin Ja'far, suami dari Syahidah Jainab, lahir di Habasyah Setelah nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah Orang-orang yang berhijrah ke Habasyah dapat kembali ke Madinah secara bertahap Dari sebelum hingga sesudah penaklukan Khaybar Pada tahun ke-11 era kenabian terjadi peristiwa yang menyedihkan Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan Karena pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus Malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isro Yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Yang disebut sebagai Miroj Disitulah dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril singgah di tujuh lapis langit Yaitu Setelah berdialog dengan Nabi Musa AS mengenai sholat 50 waktu yang dikhawatirkan umatnya akan lalai Maka Rasulullah meminta kepada Allah SWT keringanan hingga pada akhirnya mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam Hijrah ke Madinah Setelah kematian Abu Talib dan perselesaian dengan orang-orang Quray semakin meningkat Nabi Muhammad pun berkeputusan untuk memerintahkan kepada kaum muslimin di Mekah untuk berhijrah menuju Yastrib Di sana beliau telah terlebih dahulu mendapatkan pengikut dari suku Aus dan Hojroj Mereka merupakan dua suku yang berasal dari Yaman yang bermigrasi ke Madinah Setelah bocornya bendungan makhrib di Yaman Saat kedua suku tersebut tiba di Madinah Di sana sudah terdapat suku-suku Yahudi yang menempati kota tersebut Pemuka suku Qurais tengah mengadakan diskusi untuk pembunuhan Nabi Muhammad di Darun, Naduah Mereka menyepakati untuk mengutus masing-masing satu pemuda dari tiap kabilah untuk membunuh menggunakan tebasan pedang Tujuannya agar masing-masing kabilah bekerja sama sehingga Bani Hashim tidak dapat memberikan serangan balasan dan harus membayar tebusan Nabi Muhammad telah mengetahui rencana pembunuhan atas dirinya Pada malam pertemuan para pemuka suku Qurais Ia bersama dengan Abu Bakar Ashidik telah memulai hijrah ke Yastrib Sedangkan yang tinggal di rumah Nabi Muhammad adalah Ali bin Abu Talib untuk mengelabui Para pemuka Qurais pun terkelabui kemudian Ali dibebaskan karena Ali bukan target mereka Setelah itu pun Ali juga hijrah ke Yastrib Akhirnya Nabi Muhammad tiba di Yastrib dengan selamat Meskipun selama perjalanan dikejar oleh utusan-utusan pilihan dari suku Qurais Yastrib berjarak 320 km utara Mekah Yastrib kemudian berubah nama menjadi Madinat Anabi yang berarti kota Nabi Tetapi kataan Nabi menghilang dan hanya disebut Madinah yang berarti kota Penanggalan Islam yang disebut Hijriah dicetuskan oleh Ali bin Abu Talib Pada tahun 638 atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah Kota tempat tinggal Nabi Muhammad disebut Madinah dan di wilayah sekitarnya disebut Yastrib Jika materi ini bermanfaat buat kalian silahkan like dan share Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian Sampai ketemu pada materi selanjutnya Terima kasih telah menonton!